Hai selamat datang di virtual tour Ewa 2018 Universitas Air Langga nah kali ini kita akan mendatangi sebuah acara acara apa itu apa itu nah sebelum kita masuk di tempat acara setiap pengunjung diperkenankan untuk mengecek sumber tubuh dan juga memakai hand sanitizer disini tempat pengecekan sumber tubuh dan juga pemakaian hand sanitizer kita sudah memasuki tempat untuk belajar apa itu teman-teman ini adalah krismas dan juga menemunya lain-lain goreng juga berpandai lainnya kemudian ada gisir sebelah sini itu adalah cuplikan salah satu bangkit manajemen perhotelan angkatan 2019 dan setelah ini kami akan menampilkan acara bangkit dari kelompok yang lain dan akan ada pula wawancara kepada keprodi manajemen perhotelan jadi ikutin kita terus dan jangan kemana-mana ya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya budian saya kps manajemen perhotelan fakultas vokasi Universitas Air Langgan alasan kami menyelenggarakan praktikum offline untuk praktikum pengolahan makanan dan tata hidang adalah untuk memberikan latihan ke mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa tetap melakukan kegiatan praktek melakukan servis mengolah makanan di dalam tetap menjaga protokol kesehatan mahasiswa untuk dapat mengikuti praktikum offline ini tentu ada syaratnya apa itu yaitu surat yang menunjukkan bebas rapid dan surat izin dari orang tua bermain terai kegiatan praktikum offline ini tidak bersifat wajib mahasiswa tetap diberikan pilihan untuk dapat mengikuti kegiatan praktikum secara online bagi mereka yang memutuskan untuk atau berkeinginan untuk mengikuti perkuliahan offline untuk praktikum pengolahan makanan dan tata hidang ini maka mereka wajib untuk mengumpulkan surat rapid yang menunjukkan mereka negatif non-reaktif dan surat izin dari orang tua orang tua orang dapat mengikuti kegiatan praktikum offline ini apa saja yang dipersiapkan untuk praktikum offline padahal kali ini kalau untuk kali ini kan mereka praktiknya adalah paket ya berkaitan paket lebih spesifiknya mengarah ke bufek tadi kita pengajiannya bufek mereka mempersiapkannya untuk pada dasarnya mereka mempersiapkan untuk dari mereka sendiri ya jadi kita sebagai pengajar hanya memberikan aksis saja masukan-masukan aja jadi mulai dari awal mereka prepare sendiri ke membuat market sendiri pada dasarnya seharusnya mereka juga belanja sendiri ya karena emang nanti ini nanti akan dijual sebenarnya seperti itu tapi karena pandemi ya semua kita persiapkan dan jumlahnya biasanya sih sebelumnya ini kita tidak menjual dan kita simak sekitar 25 orang dan persiapan dari dari mereka sendiri idenya dari mereka sendiri dari mahasiswa sendiri kita hanya untuk untuk pertanyaan kedua sikap dari para mahasiswa tentang praktikum offline pada kali ini secara ini antusias banget ya karena mereka sedikit terlewatkan untuk artinya itu mis di jaga jarak protokol kesehatannya tapi untuk masker mereka pakai semua karena antusias banget mereka untuk mengadakannya itu antusias banget sama di settingan tempatnya juga semuanya mungkin bisa dilihat di silasih mereka masuk membuat memasak dan timbuk mereka mereka dilatihkan untuk timbuk dan juga dari pada akhir dari sesi praktek ini semuanya kembali seperti semua dan kalah-kalah semuanya padahal selamat menikmati 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 selamat menikmati